Hai teman-teman semua para pecinta mainan Transformer, kali ini gue mau review mimpin dari pasukan Decepticon, ini versi kenokopnya, dia adalah Rensora Battle Damage versian a.k.a Megatron, keluaran dari Weijia, bentuk ini ada di movie Transformer The Last Night, tanpa berlama-lama mari kita review. Di robot ini sekitar 30 cm, artinya sekitar 603 gram, untuk artikulasi kepalanya, dia cuma bisa digerakkan ke kanan kiri, itu pun terbatas. Yang keren adalah ketika kita pencet tombol di belakang ini, kita tarik, wajahnya bisa bergantung. Nah untuk kita buka lagi, ini kita dorong. Untuk artikulasi tangannya, dia dapat diputar 360 derajat, dan apabila kita buka ini bagian zirahnya, kita bisa angkat sampai segini, terus juga bisa ditekuk. Pergelangan tangannya juga bisa muter, artikulasi jarinya juga ada, khusus untuk telunjuk, dia bisa terpisah dengan jari yang lainnya. Tangan sebelah kanannya, ini ada tembakan dari Megatronnya, artikulasi dari pinggang dia nggak ada. Kalau kita buka bagian zirah yang ada di sekitar pinggangnya, artikulasi kakinya cukup bagus, dia bisa di kedepan, dia bisa ke samping juga, terus dia bisa ditekuk sampai segini, karena halang sayap dari pesawatnya. Terus untuk bagian pergelangan kaki, dia cuma bisa ketepuk, ini aja, bisa ke arah yang lain. Ketika kalian membeli produk ini, kalian mendapat senjata pedang, dan juga dua buah efek api, yang keluar dari belakang pesawat perubahan dari Megatron. Kita masuk, cara merubah Megatron menjadi bentuk. Pertama-tama, kita buka dulu bagian sayap yang ada di kaki Megatron. Seperti ini, untuk bagian tumit dari kaki Megatron, kita tepuk seperti ini, dan kita masukkan ke sayap pesawatnya, yang satu lagi juga seperti itu. Setelah itu, kita buka bagian daerah dari Megatron. Seperti ini, bagian punggung dari Megatron kita angkat. Nah, ini bagian belakangnya, kita taruh ke bawah. Itu, bentuk kepala dari Megatron kita ubah dalam bentuk topeng. Kemudian kita angkat bagian dari kepala pesawatnya, ke tempel. Nah, kayak gini. Kemudian, bagian dari pergelangan tangan Megatron kita masukkan ke dalam. Kayak gitu, periang dari Megatron kita tepuk ke dalam. Terus, ini juga kita tepuk. Setelah itu, bagian kakinya itu kita buka. Kita lebarkan, maksudnya. Ya, bentuk pesawat kayak gini. Terus, bagian dari tangannya. Yang bagian ini, sama ini. Kita rapatkan. Jadi, kita tepuk ke belakang. Kita tempel. Ada bagian yang menonjol. Kita hubungkan di sini. Nah, Zirahnya yang bagian dada Megatron. Kita tempel. Di situ. Nah, ini bagian meriamnya. Yang melakukan meriamnya itu harus masuk ke dalam. Babang yang ini. Supaya nanti pesawatnya bisa rapat. Tutupnya. Begini. Bagian dari Zirah Megatronnya ini kita angkat. Semuanya. Nah, kaki Megatron ini kita angkat. Bagian tangannya yang tadi, dari atas. Kita bentuk sampai segaris sama badan pesawatnya. Kayak gini. Kakinya ini kita rapatin. Nah, kita turun. Bagian Zirah yang ini. Ditempel ke sini. Ke lubang ini. Satu lagi. Begitu. Bagian ini. Bagian yang ini. Kita buka. Kita pindahkan ke belakang. Nah, ini ditempel ke. Bagian sini. Nah, kayak gitu. Ini perubahan pesawat jet dari Megatron. Ini ada aksesorisnya. Ini ada aksesorisnya. Berupa roket yang dikeluarkan dari belakang. Kita tempat saja. Kita tempat saja. Kita tempat saja. Kayak gitu. Oke gitu. Oke, segitu saja review dari gue kali ini. Kalau kalian suka, mohon di like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Oh iya. Mohon dukung. Cliff Boniti. Dengan nolong follow instagram yang ada di deskripsi di bawah. See you next time. Bye. Bye.